Yo guys, selamat datang kembali di channel saya Jero Putu Arnold Bagi anda yang nonton video saya pertama kali Nama saya adalah Arnold dan saya berasal dari Rusia, kota Moskow Hari ini saya akan membuat video yang sangat spesial Dan banyak sekali orang request Itu adalah Q&A Question and Answer Yoi Sebelum video ini mulai, jangan lupa untuk like Comment Nantinya Dan subscribe Pencet tombol subscribe Sekarang tolong please pencet tombol subscribe Karena 100 ribu subscriber gue bakalan botakin diri gue sendiri Mungkin sendiri Atau mungkin ada orang lain yang bakalan botakin gue Yang penting bukan, yang pastinya bukan di salon guys Anyway, mari kita lihat Apa sih ada pertanyaan, berapa ada pertanyaan ya dari orang-orang Orang itu pasti kepo tentang saya Gue tuh bisa bahasa Indonesia Gue lahir di mana atau apalah Anyway, enjoy this video Alright Pertanyaan pertama adalah Dari Blue Assassin Kenapa orang Rusia suka minum vodka? Oke, kenapa sih orang suka Orang Rusia suka minum vodka? Oke, oke Orang Rusia tuh sebenarnya Gak semua suka minum vodka Tapi emang Rusia tuh terkenal Orang-orang disana tuh suka minum vodka gitu loh Karena Menurut gue pribadi Dan banyak orang juga sering bilang sama aku sih Oh orang Rusia tuh minum vodka Karena disana tuh cuacanya dingin Bener sekali Kalian bener Telah menang 1 juta dolar Enggak Orang di Rusia minum vodka itu kebanyakan pas saat musim dingin guys Kenapa? Karena di musim dingin kita minum vodka Badannya kita bakalan otomatis Angat Yap Karena vodka itu alkohol dan itu sekitar 40% Bahkan di Rusia Ada orang suka minum Apa namanya? Samagon Samagon itu dari 50-60% alkohol guys Udah auto kebakaran badan lu di dalam Gitu makanya Makanya gara-gara itu Orang suka minum vodka Di Rusia guys Dan sekarang sih ada peraturan baru gue ingat Di Rusia itu jam 11 malam udah gak boleh minum alkohol Maksudnya boleh minum alkohol Tapi gak boleh beli alkohol di toko Bagus sih Biar aman juga Oke Next question Dari Dewahata Dewahata gitu Dewahata Kenapa bisa tinggal di Bali Dan kenapa di Bali Wow Kenapa bisa tinggal di Bali Dan kenapa Bali Alright Kenapa saya bisa tinggal di Bali Dulu Sebelum gue masih kecil Gue tuh sering traveling sama ibu gue Gue kayaknya udah pernah jelas deh Kenapa gue tinggal di Bali Anyway Ya Traveling sama ibu Beda-beda negara Terakhir kali kita traveling ke Indonesia Jadi Ke Indonesia tuh ke Bali Langsung ke Bali Karena emang Bali kan tempat Pariwisata Dan banyak-banyak sekali Bule-bule tuh ke Bali semua Dan kita tuh suka banget disini Jadi kita tuh suka banget disini Dan ibu gue dapat kerja disini Dan ibu gue masuk sekolah disini Dari itu Otomatis Kita jadi tinggal di Bali Oke Makanya Gue suka Bali Juga enak Banyak tempat yang asik-asik Dan gak ada kayak larangan-larangan Apa sih gitu Jadi Sebenernya Seluruh Indonesia tuh mantap ya Tapi ya gue sih Pilih Bali buat tinggalnya Oke Bali banget Gue pilih Bali sih Buat tinggal Tapi buat nanti kerja Masa depannya Juga gak tau Mungkin bisa ke Jakarta Soalnya Gue kan Sukanya entertainment gitu Youtube Anyway Pertanyaan ke Tiga Laskar Bahurekso Laskar Bahurekso Gaji dari Youtube berapa? Oke Gaji dari Youtube berapa? Satu Gue belum dapat gaji apa-apa Dari Youtube Dari Udah 4 bulan jalan Sampai sekarang Belum dapat apa-apa Karena Belum diterima Sama Youtube AdSense Karena tahun 2019 Itu Sangat ketat Jadi ya Sampai sekarang Masih menunggu AdSense-nya Kapan sih muncul AdSense-nya Yaudah deh Biarin aja Nunggu-nunggu Tahu udah mau 100.000 subscriber sekarang Kalau gaji Setau aku ya Per 1000 view Itu 1 dollar ya Jadi Guys Kalian jangan mikir Kalau Youtuber itu Kaya Kaya Ya Kalau view Kita per video itu 5 juta 6 juta Emang kaya Tapi Youtube juga ada pajak Gitu Oke Next question Dari Mang Surya Makanon favorit Jero apa Di Bali Makanon favorit Saya Saya sih suka Semua ya Sebenernya Makanan tuh Yang penting Enak ya Pasti saya makan Gitu Kalau makanan favorit Kalau bagi saya ya Ya Banyak orang yang suka Juga Banyak yang suka Ya Perbedaan orang juga kan Saya sih suka Misalnya kayak Di Bali Lawar Lawar Bali Lawar Bali itu enak banget Itu my favorit Lawar Bali Lawar putih lagi Lawar putih Apa aja sih Boleh babi Boleh ayam Yang penting Lawar itu Very very nice My friend Alright Next question Bagus Underscore Kapler Ini temenku Dari Instagram Mana lebih penting Antara pendidikan Dan uang Oke Pendidikan Pendidikan dan uang Menurut saya Priwadi Kalau kita Nggak ada pendidikan Kita nggak akan Bisa cari uang Karena kalau kita Nggak ada pendidikan Kita nggak akan kerja Jadi kalau Nggak ada pendidikan Nggak ada uang Tapi tergantung orang Tergantung orang Kalau orang Beruntung Di dalam kehidupannya Mereka Bisa jadi Mereka tuh Nggak punya pendidikan Tapi Bisa dapat duit Ya mana lebih penting Pendidikan dong Tetap aja pendidikan Karena kalau kita Punya pendidikan yang bagus Dimana aja Kita tuh bisa kerja Tuh Next question Wah ini Ini banyak yang tau nih Frost diamond Frost diamond lu guys Frost diamond Frost diamond Nanti 100 ribu subscriber Yang botak Kasih aku yang botakin Aku mau masukin videoku Bang-bang Disini kita bakalan Berpikir Oke bro Oke Frosty I'll think about this Bagus Ide nya sih bagus Soalnya gue juga Dari dulu mikir Coba ah Suruh temen yang Bikin gue botak Jadi Botaknya sih lucu Cuman gue rencadanya Bikin video botak Botakin disini dulu Terus gue kayak Jalan kemana gitu Nyari reaksi-reaksi orang Lepas itu balik Ya lanjut botak lagi Ya begitu Ya kita bakalan berpikir bro Alright Next question Dewi Visa Dewi Visa Gimana sih perjuangan Awal jadi youtuber kak Perjuangan Ya Nggak Gampang Bingung Awalnya kan bingung Kita kayak gak tau Apa ya Bingung gitu loh Awalnya tuh susah banget Perjuangan itu buat jadi youtuber Sampai sekarang emang Menurut gue pribadi mungkin orang lain bilang Oh lu udah sukses Belum Belum sukses Di satu saat Kalau aku udah bakalan Memulai untuk membantu orang Baru itu namanya sukses Ya Susah Susah Bingung gitu loh Gue mau bikin konten gimana Konten apa sih bagus buat Menghibur orang gitu Sedangkan sekarang gue udah dapet konten Konten itu nanti bakalan muncul Semoga aja segera Komedi dari Jero Putu Arno Komedi Komedia Ya Tapi kalau di satu saat Kita udah mulai jadi youtuber Jangan pernah menyerah Oke Next question Dari Naki Kun 90 80 Suka ayam apa ikan Ikan Jangan-jangan ikan asin ya Suka ayam apa ikan Oke Gue suka ayam dan gue juga suka ikan Ikan lebih enak ya Tergantung ya Pertanyaannya ini tentang apa dulu bro Ikan 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 goreng ya Ikan goreng ya Oke next question Dari Gria Informasi Wow keren Gria Informasi Gria Information Kalau boleh bilang Jero kan asli Rusia Siapa nama presiden Rusia Dari Masa Uni Soviet Sampai sekarang Wow Pertanyaannya yang sangat sulit Karena gue Di Bali itu dari kecil bro Yang gue tau dulu itu Yang sekarang itu Ini Vladimir Putin Dulu itu ada Stalin Stalin Itu pas masih perang Baru selesai perang sama Jerman Stalin Makanya ada kota namanya Stalin Grand Abis Abis Stalingrad Eh maksudnya abis Stalin Khrushchev 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 Awalnya Stalin apa Khrushchev sih Bentar 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 Kalau gak salah ya Jujur gue gak inget Yang Intinya aku tau Itu dulu ada Khrushchev Khrushchev itu Temen baik banget Sama presiden Indonesia yang lama Khrushchev ya Abis itu kalau gak salah Stalin Abis Stalin Juruputu Arnold Abis Juruputu Arnold Vladimir Putin deh Kalau gak salah Ya gak Gue gak tau Gue gak tau ya Ya coba aja cari di google bro ya Tapi yang penting Sekarang sih aku tau Kalau Vladimir Putin itu Presiden terlama Yang Ya Mengawasi Rusia Dan berteman banget Sama Pak Jokowi Anyway next question Abdi Mahesa Abdi Mahesa Pidan terakhir meluka Oh ini Ini bahasa Bali guys Pidan itu kapan Terakhir ya terakhir Meluka itu Apa ya bahasa Indonesia Meluka ya meluka gitu loh Meluka meluka gitu Kapan terakhir kali aku meluka Hmm Udah lama bro Besok aku mau meluka Besok 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 Ah besok besok Bener besok aku mau meluka Next question Yoshitaka Surya Yoshitaka Surya Ini Honjin desu ka Apa olahraga yang paling disukai Dan juga tidak disukai Olahraga yang paling aku disukai Waduh Ini masalahnya ya Youtube bro Gak berani gue jawab Hahaha Ularraga malam bro Olahraga yang paling gue sukai Itu biliar Biliar itu termasuk Ularraga loh Biliar Renang Renang gue suka Gol Golof sedikit sih Ya Ya suka dan gak sih Half-half ya Bowling Dan main di salju Snowboarding Yang tidak disukai Bukan ya Gak ada sih olahraga yang aku tidak suka Semua olahraga Gak aku suka sih Yang aku gak suka pas dia di bawah loh Gak Gak Yang aku gak suka itu Surfing Gak suka sih Suka sih suka Cuman gue gak bisa Bisa Berjadi udah bisa Udah gampang Karena gue lupa Masih kecil main surfing sih Cuman Ya Bukan type gue ya Gitu Next question Abnu Sujudi Setahun berapa kali ke Rusia Jerow Setahun berapa kali ke Rusia Terakhir ke Rusia Gue tuh 10 tahun lalu bro Hahaha Gue udah gak inget sama Rusia bro Gue udah sama sekali gak inget sama Rusia bro Katanya disana tuh Rusia tuh udah berubah banget bro Banget 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 Jadi kalo gue tuh kesana tuh udah kayak Gimana ya Kayak pendatang kali ya Udah gak diterima di negaranya bro Gimana bro Hahaha Anyway next question John Hardy Keluarga punya bisnis apa di Bali Hmm Keluarga punya bisnis apa di Bali Rencananya sih Sebentar lagi Membangun kayak hotel sih Ehm Belum Belum ada bisnis bro Next question Dodi Sadega Gak pingin belajar Islam Indonesia lo mayoritas Islam gitu Aduh bro Kalo masalah agama Jangan nanya gue bro Bener Gue tuh semua agama Gue tuh suka Semua agama Jangan Aduh gimana ya Kalo tentang masalah agama Gue gak suka ngomong Karena itu emang Tidak Bagi saya ya Ngomongin agama itu Tidak baik Aku semua agama Suka lo Aku dulu pernah Kristen Sekarang gue udah hidup Tapi ya Aku kayak gimana ya Misalnya ada upacara apa gitu Diundang sama temen Ayo not Gini Ayo not Itu Aku mau-mau aja Aku semua agama terima Karena Tuhan Tetap aja satu Dan kita gak tau Dan kita gak tau itu siapa Karena agama itu dibuat dengan manusia gitu Jadi aku respect semua agama Respect semua orang Pokoknya Gimana ya sama aku tuh tentang agama Jangan deh bro Semua agama aku percaya Lebih bisa dibilang Semua agama aku punya gitu Next question Next question Alexius Suhardi Menurut Jero Kenapa memilih tinggal di Bali Daripada daerah Indonesia lainnya Bukan aku yang memilih Bukan aku yang memilih bro Aku sih Jujur ya Pengen traveling Indonesia Biar aku tauin Oh disana ada ini Disana ada itu Soalnya aku udah pernah ke Malang Udah pernah ke Jakarta Surabaya Udah semua Oke next question Antoni Fratama Bang Jero Pernah ke Bandung belum? Pingin 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 banget gue ke Bandung bro Disana katanya Banyak periwisata bagus-bagus ya Tempat wisata-visata yang bagus ya Di Bandung bro Katanya terkenal sih Bandung ya Di Indonesia ya Tinggi-tinggi gitu kan Next question Gabriel Dilon Bekeh Kok tidak eksplor tempat angker beli? Kenapa saya tidak eksplor tempat angker? Karena itu sama dengan kita mengganggu mereka Kita Mereka kan gak mengganggu kita Kenapa kita harus mengganggu mereka gitu Makanya aku gak pernah kayak bikin video Tempat angker Buat apa? Buat apa kita gangguin mereka ya gak sih? Next question Surya busuk Muset Lagi busuk bro Canda-canda Fobia Jero apa? Aku gak punya fobia Mungkin kalau aku liat Anakonda gitu Mungkin Ya Langsung dapat fobia aku bro Next question Hendra Awersditya Motivasi ke depannya bagaimana beli? Motivasi ke depan Membantu orang yang Susah sama hidup mereka kali Karena di Youtube Kita dapat duit Dan uangnya itu harus Dibantu Dipake buat bantu orang-orang Yang bener susah sama kehidupan mereka Bukan buang-buang duit buat beli mobil Mewah Iya gak sih? Semoga aja Semoga aja Next question Dadang Iswantoro Bikin video reaction dong Oke Saya juga mau bikin video prank di Om TV loh Oke Saya akan bikin video reaction Komen di bawah ya Dadang Video reaction apa dulu Seniorita lagunya itu Boleh juga Apa lagu Atali Lintar? Next question Felix Amun Isak Kapan Gondrong? Bukan gondrong lagi pak Ini sekarang aku udah mulai Mau jadi bota pak Ini 100 ribu subscriber Gue botakin ini Bener Botakin cepet Makanya subscribe Subscribe Kasih tau sama orang Ada Jero Puto Arno Bule dari Rusia Minta 100 ribu subscriber Jadi bakalan jadi bota Next question Wahyu 036 Eh 0306 Abang tinggal dimana? Aku tinggal di Indonesia Di Bali Di Jimbaran Next question It's It's Kenks Keren nama lo bro Bang aku pingin punya pacar bule Kira-kira gimana caranya dapetin Apa aja tipsnya? Bro Gue aja Jujur ya Gue ini bule Tapi gue belum pernah punya pacar bule juga Sumpah Gue gak pernah Gue tau-tengah caranya rayu bule itu gimana ya Yang aku tau tentang cewek bule itu Mereka sih setia banget Itu yang aku tau Cewek Rusia itu setia banget Eh cewek Rusia Kok Rusia doang sih? Cewek-cewek Rusia Yang bule itu emang Tapi orangnya serius lo bro Lo ngajak main-main ya Mereka gak mau Mereka serius kalo sama bule Gue gak tau bro Gue belum pernah pacaran sama bule soalnya Next question Mr. Koplet Beli mana pacarnya Kok gak pernah diajak bikin video bareng? Halian Mana dia? Pacar! Kamu dimana? Gak ada ya? Kasihan gue Next question Teddy Sunjaya Ngapain ke Indonesia? Gak ada kerjaan disana? Iya bro Gak ada kerjaan gue disana bro Gue cinta Indonesia bro Makanya gue kesini bro Bukan ya ibuku sih Dulu aku kan gak tau apa-apa Tentang Indonesia ya Dan sekarang I very love this country bro Gue pingin jadi warga negara Indonesia Semoga aja Pingin banget Kenapa gue ngalahir di Indonesia aja ya? Sumpah gue cinta banget sebenernya negara ini bener Menurut gue gak ada tempat lain seperti Indonesia Indonesia itu serba ada gitu loh Serba ada Indonesia bro Next question Naomi Balinya dimana bro? Salam sukses Thank you banget Dan di Balinya Di Jembaran Next question Wahyu Wikansu Gaji Youtubenya gimana jero? Lancarkah? Oh lancar banget Sampai sekarang belum mendapat apa-apa bro Next question Budi Prasetyo Beli Kalo udah nikah Mau punya anak berapa? Seratus Ya paling dua aja cukup Dua tiga lah John Ardy Kan di Bali Sudah tinggal sama keluarga Di Bali bisnis apa? Gak mungkin sekeluarga gak kerja Ya gak mungkin dong Kalo gak kerja ya gak bisa makan bro Travel sih Travel Next question Travel eh Travel buat orang Rusia dulu Next question Denny Rizky Pratama Udah jadi WNI Belum sih lu bang Kalo belum Mau gak jadi WNI Atau Mau pulkam aja ke Rusia Mau banget Mau banget Mau Buatin dong Gue bakalan berterima kasih Sembanget sama lu den Sumpah Next question Muhammad Ridwan Pilih Indonesia apa Rusia? Indonesia Of course Mau mati gue disini Bener Di Rusia gak ada nasi Di Rusia gak ada orang-orang Baik seperti di Indonesia Next question Rian Delon Bli apakah anda rencana Untuk explore tempat-tempat Di Indonesia lainnya Atau hanya di Bali saja Ada banget Ada banget Banget Pingin banget bro Pingin Biar tau semua tentang Indonesia Next question Yoshi ingin tau Ingin tau apa bro? Siapakah YouTuber Indonesia Yang dijadikan Panutan Atau punya YouTuber Idola? Tidak Saya punya YouTuber Idola Siapanya ya Deddy Kobuzer Is good Deddy Kobuzer Terus gue suka Ini temen gue sendiri sih Turah Partayana Dia tuh positif banget channelnya Keren Gue suka Ya Siapa lagi ya? Deddy Kobuzer sih sama Turah Sama Rian TV Yang punya inginan sama kayak gue Bantu orang yang lagi susah sama kehidupannya mereka Ya itu aja sih Next question Bayu Gaming Kapan jalan-jalan ke kota Semarang bang? Semoga aja secepatnya saya bakalan jalan-jalan kesana bro Nanti dikabarin Next question KMG Pradana Udah berapa lama bikin video? Dan dari tahun berapa? Dari tahun ini sih baru-baru mulai Udah 4 bulan bro Jalan Sengkara lancar Next question One Day Broin Kapan pulang kampung ke Rusia? Nggak mau ke sana Nggak mau Nggak mau Next question Ahiyahmuh Kalau nikah sama orang Rusia atau Indonesia Apakah yang Tuhan bakalan kasih ke aku? Saya bakalan terima aja Next question Geria informasi lagi Wuh Dua kali muncul bro Kalau sudah berkeluarga Apakah mau balik ke Rusia yang dimimpin Vladimir Putin? Atau tetap di Indonesia yang dimimpin Jokowi? Di Indonesia aja bro Oke lah Segitu aja guys Buat Q&A hari ini Semoga manfaat buat kalian Jadi ya cerita sedikit-sedikit juga Nggak apa-apa lah Sharing-sharing Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Seperti biasa Buat channel ini makin sukses Terus Kalian dukung semua Saya berterima kasih juga banyak banget sama kalian semua Kalau kalian udah sudah subscribe, like, komen, dan yang paling penting support guys Kita mensaling support Karena kita mau jadi youtuber ya Emang kita tuh jadi youtuber kita bikin video, kita buat tenaga Ya emang buat masa depan ya Buat ada duit Buat ini, itu Tapi kalau gue bukan cuma beli ini, itu Gue rencananya membantu orang yang bener-bener susah sama kehidupan mereka Misalnya ada nenek yang nggak punya rumah Buatin dia rumah Bener nih Ya semoga aja aku bisa Kayak seperti Ya kalian tahu Dan bisa membantu orang Karena gue suka, gue punya hati yang baik guys Gue punya hati yang baik Kalau nggak ada hati baik, mana gue mau Bantu-bantu orang Mendingan gue beli Lamborghini, sono Mendingan gue beli Mercedes Mercedes sih suka Tapi ya gue nggak mau kayak gitu guys Gue mending bantu orang Karena gue lihat orang lain seneng Gue bisa juga seneng Masa iya gue doang yang seneng nanti Nggak mungkin Anyway lagi sekali guys Terima kasih banget kalian sudah nonton video saya Jangan lupa untuk like Dan jangan lupa untuk komen Dan subscribe Sampai jumpa di video lainnya Bye-bye